Diam-diam Pak Prabowo Subianto ikut menanggapi terkait polemik, isu perjodohan Mayor Teddy dengan Fujianti Utami, di media sosial. Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu, ikut setuju, jika keduanya sudah saling suka. Bahkan Pak Prabowo Subianto, menyerahkan itu semua kepada ajudannya, yakni Mayor Teddy. Pak Prabowo menegaskan, bahwa dirinya setuju-setuju saja, jika mereka saling menyukai. Sebelumnya, reaksi dan komentar Mayor Teddy seketika langsung menjadi sorotan publik, saat menanggapi dirinya dijodoh-jodohkan dengan Fujianti Utami, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Fuji. Mayor Teddy terlihat tersenyum tipis penuh makna, kalau merespon pertanyaan para awak media, terkait dengan isu dirinya dijodohkan dengan Fuji, oleh netizen Tanah Air. Sayangnya, ajudan Pak Prabowo itu hanya menjawab singkat, dengan kalimat bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Setelah menjawab pertanyaan dari para wartawan tersebut, Mayor Teddy langsung pergi untuk mendampingi Pak Prabowo. Namun, menurut pakar ekspresi, raut wajah penuh senyuman yang diperlihatkan oleh Mayor Teddy, mengambarkan, bahwa Mayor Teddy sedikit senang dengan isu tersebut. Meskipun dirinya kurang memperdulikan hal itu. Usai video ini beredar di media sosial, beragam komentar pun turut diutarakan oleh banyak warganet Tanah Air. Dipantau dari komentar yang ada, para netizen berharap banyak supaya Mayor Teddy bisa berjodoh dengan Fuji. Sebelumnya, seperti yang diketahui, belakangan ini muncul video saat Fuji diundang makan malam oleh Prabowo Subianto. Dalam video tersebut nampak Fuji sedang memperkenalkan dirinya kepada calon presiden Republik Indonesia itu. Namun, hal yang menjadi sorotan netizen adalah saat Mayor Teddy memperhatikan saat Fuji berbicara. Dalam video itu nampak Mayor Teddy senyum-senyum melihat Fuji berbicara. Ia dinilai kesem-sem dengan penampilan anak Haji Faisal itu. Tak sedikit juga warganet yang akan mengawal kisah cinta Mayor Teddy dengan Fuji sampai halal. Menanggapi hal tersebut, Haji Faisal nampak tertawa ketika anaknya dijodohkan dengan Mayor Teddy. Ia mengaku memang pernah bertemu beberapa kali dengan Mayor Teddy. Sempat ngobrol juga waktu itu, katanya. Namun Haji Faisal tak tahu pasti video mana yang dimaksud awak media, ia kembali lagi kepada masyarakat ya, katanya. Melihat Fuji yang makin sering dijodohkan dengan orang lain, Faisal menanggapi bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan, saya tidak bisa melarang mereka, menjodohkan anak saya, sebut Faisal. Namun hal itu dikembalikan lagi Haji Faisal ke anaknya dan kepada Yang Maha Kuasa, semuanya dikembalikan lagi jodoh di tangan Allah, katanya, kembalikan lagi ke Yang Maha Kuasa, gak usah panjang-panjang, jelasnya. Setelah bertemu dengan Mayor Teddy, Faisal menganggap bahwa Aju dan Prabowo Subianto itu adalah sosok yang baik. Saya melihat diakan orang yang sudah terlatih, kalau bagi saya orang aparat seperti itu, orang hebat menurut saya, katanya. Haji Faisal menilai bahwa sosok Mayor Teddy adalah Ajudan yang terdidik dan terlatih, jadi apa yang harus kita komentari, katanya, nah kalau jadi mantu itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, pungkasnya. Sebelumnya, mantan istri Stefan William itu ramai diisukan berpacaran dengan Ajudan calon Presiden Prabowo Subianto yakni Mayor Teddy. Dugaan ini bermula saat janda empat anak itu mengunggah fotonya dengan boneka Teddy berbesar. Hal ini membuat warganet menduga bahwa foto itu menjadi salah satu CLW bahwa Selin Evangelista berpacaran dengan Mayor Teddy. Dalam foto tersebut terlihat Selin Evangelista bersampingan dengan boneka Teddy berbesar berlatar pemandangan alam. Pada unggahannya tersebut, Selin Evangelista menulis caption meminta tolong Tuhan untuk menjaga seseorang dan menekankan doanya tersebut tulus dari hati. Tuhan tolong jaga dia. Doaku yang tulus selalu ada untukmu, kata Selin Evangelista dalam unggahan Instagramnya seminggu lalu. Unggahan Selin Evangelista tentang fotonya bersama Mayor Teddy mendapatkan komentar dari rekan sesama artis yang memintanya memperkenalkan pasangannya sekarang. Seperti Feyo yang penasaran dengan sosok kekasih baru Selin Evangelista.